Halo, Assalamualaikum Wr. Wb Teman-teman berjumpa lagi dengan saya yang mau bongkar-bongkar paket baru nih teman-teman ya Oke teman-teman ya, kali ini saya mau bongkar paket apa nih ya Hmm, ini seperti yang saya bilang kemarin, saya mau bongkar paket lagi nih ya Ini kebetulan ada satu paket baru ya, ini baru banget ya, baru datang kemarin kalau nggak salah Ya, kemarin teman-teman ya Ini baru datang kemarin dan walaupun ini adalah item PO yang sudah lama, 2022 Cuman baru datang 2023 nih teman-teman ya Ini terlalu terlambat, kalau teman-teman mungkin membaca judulnya ini, itemnya ini mungkin sudah lama ya Filmnya pun sudah selesai Saya PO sudah lama dari 2022 baru nyampe Februari ya Jadi kemarin sempat dijanjikan sama sellernya akan nyampe di Indonesia itu bulan Januari Tapi melesan sampai bulan Februari teman-teman ya Dan ini baru nyampe di meja saya dan akan saya bongkar Ini adalah item McFarlane dari figure Black Adam Wow Ini karakter mungkin yang akan saya buka dan saya nggak mau mengumpulkan sisa karakter yang lain Karena jujur sisa yang lain karakternya jelek teman-teman ya Apalagi kalau melihat dari bentukan wajahnya Kalau yang miripnya Black Adam ini, ini lumayan mirip teman-teman Yuk kita buka aja, kita lihatin kayak apa sih bentukan dari Black Adam Produk dari McFarlane Toys teman-teman Yuk kita buka aja dulu ya Kita buka paketnya Oke Ini paketnya seperti yang digirim oleh si seller ya Lampangnya McFarlane ya Jadi ini memang importernya McFarlane di Indonesia Oke Kita buka teman-teman ya Semoga aja itemnya ini backpack saja Sudah lama menunggu saya ini Oke 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 Terbungkus rapi dengan bubble wrap warna putih Biasanya ini saya menemukan bubble wrap warna putih Biasanya bening atau item teman-teman ya Yang ini sudah kosong Lempar saja Oke Ini akan saya buka teman-teman ya Untuk bubble wrapnya Ini bubble wrapnya bisa dipakai lagi Jangan disome ya Atau nanti saya mau kirim-kirim barang Oke Kita buka Ini sebenarnya ekernya sudah lama teman-teman ya Ini cuma saya telat ya Gara-gara si seller menjanjikan yang meleset dari tanggal Oke Oh sobek Kita buka Bergulung-gulung Wah Ini teman-teman ya Dari Black Adam Sidro Dwayne Johnson Ya Black Adam dari McFarlane House Ya Ini kemarin nilis tahun 2022 Di Biskop dan sempat saya tonton Dan keren banget filmnya Dan saya pengen memiliki figurnya Oke Yang ini bawa aja dulu Ini seperti biasa teman-teman ya Sebelum saya buka dari blisternya Teman-teman akan saya ajak jalan-jalan Di box Black Adam McFarlane House Jadi teman-teman mungkin bisa tahu Kayak apa bentukan boxnya Detail boxnya Ya Minimal teman-teman yang belum punya rejeki Atau belum punya jana Untuk membeli item ini Minimal teman-teman sudah tahu Kayak apa boxnya Yuk Jalan-jalan di boxnya Oke teman-teman ya Ini di depan saya sudah ada box Dari McFarlane House Seri Black Adam Teman-teman ya Nah ini bentukan boxnya Seperti ini Ya Ada satu figur di dalamnya Ada tulisan DC Multiverse Ya Black Adam Dan di pojokan kanan Di sini ada 12 plus Yang menandakan bahwasannya Figur ini untuk anak-anak Di atas 12 tahun Ada lambang McFarlane House Ya Di sini juga ada tulisan Black Adam Dengan lambangnya Petir teman-teman ya Ya serupa seperti Zazam ya Di bagian samping Dia full nama Black Adam Ya Full Black Adam Warna putih dan warna biru Di bagian samping Kosongan Cuman ada tulisan DC Multiverse ya Di bawah dia ada McFarlane House Dan di belakang Dia ada gambar Dari karakter realnya Ya Foto real dari Black Adam Yang diperankan oleh Drog Dwayne 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 Johnson Ya Nah ini teman-teman ya Ini keren ya Untuk boxnya ini eksklusif Keren banget ya Dan semoga aja nanti untuk Untuk figurnya ini Fish atau bentukan kepala Serupa seperti si Drog Atau Dwayne Johnson Ya Biar keren seperti di filmnya Oke Jadi boxnya seperti ini teman-teman ya Untuk Figure Black Adam Dari McFarlane House Yuk sekarang kita buka Kita bongkar Kita keluarkan figurnya Dari box yuk Oke teman-teman ya Yuk kita Bongkar Boxnya ini Kita keluarkan figurnya Biar kita bisa lihat Lebih dekat nanti Dengan figurnya Kayak apa Si bagus atau tidak Tapi sayangnya teman-teman ya Waktu saya berniat Untuk mengumpulkan Seluruh karakter Dari film Black Adam Itu saya menemukan Karakter-karakter lain Dari Black Adam ini Kebetulan kemarin Waktu saya bermain Di Surabaya Ada satu toko ya Ya tunggu Ini main-main ke Toys Kingdom ya Ini kebetulan bertemu Dengan Lapa ya Atau Bukan Lapa ya Atau Raknya ya Rak dari Macverlin Toys Yang Disini murah Teman-teman ya Murah banget Disini Ini murah Ini Ini Cuman Seharga Segini Aja Ini Masih Mending Masih Bagus Ya Yang Menjual murah Sebenarnya Cuman sayangnya Detail figure Khususnya Bagian Sklapcer kepala Itu sangat jelek Sekali Jadi saya mengurungkan diri Untuk melengkapi Seluruh karakter Dari film Black Adam Padahal saya sudah Danyata Ya semoga aja Untuk Black Adam ini Strukturnya Atau Bentukan mukanya Itu Detailnya Minimal mirip Teman-teman ya Gagak ngawur Kalau dibilang Dan detailnya Mungkin kalau saya lihat Dari bajunya Oke lah Semoga aja Nanti Untuk bagian kepalanya Itu serupa Seperti di filmnya Yuk kita buka Teman-teman Kita buka Ini bukanya Oh dari sini Teman-teman ya Ini sisi Ada cycle Oke Ini akan saya buka Cycle-nya Teman-teman ya Oke Kita buka Oke Yuk kita buka Teman-teman ya Uh Disini ada alert Apakah ini Nempel Apakah Nempel Atau bagaimana Atau Salah tempat Untuk membukanya Oke Apa disini Atau mungkin Disini teman-teman ya Yuk kita coba Bukain disini ya Ini Yang bagian bawah Apalagi Alot Kita buka Bagian sini Oke Oke Kita buka Oh Disini juga ada Sekel Teman-teman ya Kita buka Lagi Sekelnya Oke Disini juga ada Sekel Oke Kita buka Wow Dari sini ternyata Teman-teman ya Kita buka Wow Oke Kalau saya Nihatin Oke Langsung kita buka Teman-teman Jadi seperti ini Teman-teman ya Untuk figurnya Seperti ini teman-teman ya Bisa di close Bisa di close Buat teman-teman Mungkin Saya gak bisa langsung Ngasih tahu Biar teman-teman Mungkin nanti Biar lihat sendiri Lebih dekat Kayak apa Detail dari wajah Si dropnya Ini teman-teman Atau Kita jangan Manggil drop Teman-teman Karena drop Sudah gak dipakai ya Gimana wajah dari Seblik Adam Yang diperankan oleh Dwayne Johnson Serupa pandan Nanti akan saya tunjukkan Lebih dekat Oke Ini figurnya Sudah saya buka Ini sudah saya buka Teman-teman ya Di dalam box Disini dilengkapi Dengan efek Efek petir Efek petir Yang disini Yang mungkin Nanti tidak akan Saya gunakan Karena mungkin Tidak terlalu Wah ya Untuk ininya Ini mungkin Teman-teman Kalau bisa Nelihat dari dekat Ini ada efek petir Nah ini Jadi ini ada Dilengkapi dengan Efek petir Yang bisa digunakan Dengan figur Si Black Adam Cuman tidak akan Saya gunakan Karena tidak terlalu Wah ya Biasa-biasa aja Saya tetap Menggunakan Si Black Adam Yang akan saya Push di Lemari Lemari etalasa Teman-teman ya Oke Dan Di dalam Box nih Teman-teman ya Ini juga dilengkapi Dengan kartu ya Kartu dari si Black Adam Yang bergembar Dari si Drop ya Teman-teman ya Ini mungkin Saya akan Saya fokuskan Oke Nah ini Jadi gambar dari si Drop Ngomong drop lagi Dari tadi ya Foto dari si Black Adam Dwayne Johnson ya Dan juga dilengkapi Dengan stand base-nya ya Stand base Tidak akan saya pakai Dan ini tidak akan Saya bongkar Karena Seperti biasa ya Mifarlene Dilengkapi dengan ini Cuman nanti harus Merusak dari blisternya Ini sayang kalau Dirusak atau dirobek Teman-teman Jadi tetap akan Saya letakkan Di dalam box-nya ini Oke Ini kalau saya pegang Ini itemnya berat ya Jadi tidak Kokong ya Ini Sangat Berat ya Jadi kalau dipegang Dari tangannya Sangat berat Dan untuk artikulasinya Ini benar-benar Wow Mantap teman-teman ya Ini artikulasinya Ini Tidak letoy ya Oke Yuk kita lanjut Melihat lebih dekat Seperti apa Detail dari Black Adam Produk dari McFarlene Tos Ya teman-teman ya Biar teman-teman di rumah Bisa tahu Sebelum beli item ini Lihat dulu video ini Bagus Kalau bagus beli Kalau enggak Jangan dibeli Yuk Yang lebih dekat Oke teman-teman ya Ini sudah ada di depan Ini mungkin Kalau dilihat seperti ini Ya sekilas-sekilas Mirip ya teman-teman ya Nanti teman-teman Harus lihat lebih dekat Kayak apa Si bentukan Dari Atau cetakan Dari wajah Black Adam Yang dari McFarlene Tos ini Yuk Kita lihat Lebih dekat Biar teman-teman Lebih tahu Kayak apa Si detailnya Bagus atau tidak Yuk Kita lihat Tara Nah Nih teman-teman ya Ini detail Dari wajah ya Wajah dari si Black Adam Lumayan nih teman-teman ya Lumayan keren ya Tidak terlalu mirip Secara detail Tapi kalau saya Lihat Kalau saya Nilai ya Ini nilainya Mungkin ya 90% Nah teman-teman ya 90% Sudah mirip Dengan si Dwayne Johnson Atau Black Adam ya Ini mungkin Pernah saya dapat informasi Mengenai pencetakan Wajah nih teman-teman ya Pencetakan wajah ini Kalau mirip banget Dengan orangnya Asli Si Produsen dari Mainan ini Harus membayar Royalty yang lumayan besar Kepada si Pemilik wajahnya Jadi mungkin Untuk wajah ini Tidak terlalu mirip Detail ya Tapi kalau Seperti ini teman-teman ya Kalau saya nilai ya Dari seluruh Figur McFarlane ya Seri Black Adam Hanya ini Yang saya nilai Bagus dan Sesuai dengan Wajahnya Si Dwayne Johnson Atau Black Adam Teman-teman Sisanya Amburadul Gak cocok Atau mungkin Gak sesuai Atau tidak serupa Seperti yang ada Di film teman-teman Mungkin karena itu Saya membatalkan Atau mengurungkan Untuk melengkapi Koleksi dari seluruh Karakter Dari film Black Adam Nah Ini aja Yang mungkin Akan saya Koleksi Satu aja Satu karakter aja Dari Black Adam Dan ini Saya dapatkan Harga 400 ribu Teman-teman Lumayan murah Dibanding dengan Seller-seller lain Yang membantul Harga 450 Mungkin karena itu Karena harganya 400 Jadi PO nya Lumayan lama Teman-teman Oke Ini teman-teman Kita lihatin Wajah dari Si Dwayne Johnson Black Adam Seperti ini Detailnya Jadi keren banget Buat teman-teman Mungkin yang Ngefan banget Dengan film Black Adam Mengkoleksi Karakternya Ini Rekomen banget Untuk membeli Dari Mick Farlentos Ini detailnya Oke banget Teman-teman Ini oke Ini kita Lihatin detail Coba kita Lihatin lebih Dekat Nah Ini Lebih dekat Ini Kepala Suklotos Dari Dedy Corbusier Dwayne Johnson Bukan Close the door Ini Detailnya Oke Oke Banget Jadi Kalau dibanding Dengan wajah Dari si Dwayne Johnson Ini sudah 90% Mirip 90% Mirip Dan juga Skelatjar Atau Pengecatannya Hidup Teman-teman Jadi Tidak Kayak Dia Mainan Tapi Kayak Dia Real Dari Segi Wajah Coba Lihatin Teman-teman Keren Detailnya Keren 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 Kepala Detail Dari Black Adam Keren 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 Cuman Sayangnya Teman-teman Yang lain Wow Disini Efek Bagian Lehernya Teman-teman Efek Leher Disini Ada Kerutan Kerutan Benar-benar Detail Juga Di bagian Kepala Disini Dia Tidak Polos Jadi Ada Efek Kerutan Kepala Jadi Kepala Botak Ini Masih Kelihatan Seperti Kepala Asli Ini Teman-teman Ini Coba Lihatin Jadi Bagian Kepalanya Seperti Asli Detailnya Ini Teman-teman Coba Lihatin Lebih Dekat Dia Tidak Polos Jadi Ada Gelombang Gelombang Seperti Kepala Ini Bisa Dilihatin Disini Ini Detail Gelombang Gelombang Kepala Jadi Kepala Pelontos Kalau Botak Kita Lihatin Dekat Disitu Ada Gelombang Gelombang Kulit Ini Detailnya Oke Banget Teman-teman Rekomen Banget Teman-teman Yang Mau Koleksi Black Adam Ini Keren Banget Tadi Sudah Kita Lihatin Detail Wajah Dari Black Adam Sekarang Kita Lihatin Dari Detail Pakainnya Detail Pakainnya Outfit Teman-teman Ini Bukan Warna Hitam Warna Abu Teman-teman Untuk Detail Bajunya Keren Detail Dengan Efek Petir Seperti Zazang Satu Guru Satu Dewa Dan Bajunya Disini Bagus Detail Keren Disini Ada Sabuk Keren Belakang Kita Lihatin Detail Oke Ini Teman-teman Keren Coba Mungkin Teman-teman Yang Lain Dia Dibikin Seperti Ini Detailnya Khususnya Bagian Kepala Ini Bakal Keren Bakal Menguraskan Tong Detail Bagian Bawah Seperti Ini Untuk Sepatu Detailnya Keren Seperti Besi Teman-teman Pengecatannya Seperti Besi Emas Kehitam Hitaman Ada Bekas Bekas Goresan Disini Di Bagian Belakang Oke Nah Ini Teman-teman Detail Dari Badan Outfit Baju Yang Dikenakan Oleh Black Adam Keren Diproduksi Oleh McFarlane Keren Banget Rekomen Banget Buat Teman-teman Yang Mau Membeli Item Ini Di Pasaran Mungkin Kalau Sekarang Masih Harga 400 450 Teman-teman Ini Harga Normal Kalau Yang Gak Normal Seller Yang Menjual Harga Di Atas 500 Sudah Tidak Wajah Ya Karena Untuk Item Ini Masih Tergolong Harga Standar Yang 450 Sudah Harga Standar Disini Saya Mendapatkan Harga 400 Ya PU Agak Lama Ya Ini Detailnya Keren Banget Ya Rekomen Banget Buat Teman-teman Yang Mungkin Mau Koleksi Item Ini Silahkan Dibeli Diburu Dicari Dan Dikoleksi Oke Jadi Detailnya Seperti Ini Teman-teman Ya Sekarang Kita Lanjut Melihat Artikulasi Dari McFarlane Seperti Biasa McFarlane Menyediakan Artikulasinya Tidak Terlalu Detail Seperti SHF Ya Ini Mungkin Gerakannya Tidak Selincah Atau Mungkin Tidak Menyarankan Saya Mempost Item Ini Se ekstrim Mungkin Kalau Teman-teman Mau Mengkoleksi Item Ini Sebagai Pajangan Ya Tapi Kalau Teman-teman Mungkin Toys Fotografi Ya Mungkin Silahkan Silahkan Aja Cuma Nanti Efeknya Yang Pasti Dia Akan Berpengaruh Kepersendian Dari Artikulasi Letoil Dan Patah Oke Yuk Kita Lanjut Melihat Artikulasi Dari Figur Black Adam McFarlane Toss Di Bagian Kepala Seperti Biasa Dia Bisa Berputar Berputar Oke Tursu Tursu Oke Disini Tursu Ada Tursu Teman-teman Disini Untuk Artikulasi Di bagian Lengan Dia Ball Join Keren Dia Bisa Ngekat Dengan Seperti Ini Teman-teman Kanan Kiri Pasti Bisa Untuk Tangan Dia Bisa Begini Dia Tangan Dia Bisa Begini Oke Kita Turunkan Lagi Jangan Terlalu Banyak Eman Untuk Pergelangan Tangan Dia Bisa Pergelangan Tangan Ini Tidak Bisa Berputar Oke Untuk Pergelangan Tangan Ini Dia Tidak Bisa Berputar Dia Hanya Coba Saya Lihat Di sini Teman-teman Oke Oke Di Sorry Di pergelangan Tangan Ini Dia Terlalu Allot Jadi Tidak Agak Allot Yang Sebelah Kanan Dia Lancar Kedepan Dan Ke Belakang Cuman Dia Tidak Bisa Berputar Oh Bisa Berputar Teman-teman Dia Bisa Berputar Oke Disini Mungkin Karena Allot Oh Bisa Teman-teman Dia Bisa Berputar Pergelangan Tangan Kita Coba Majukan Kedepan Dan Ke Belakang Apakah Bisa Oke Oke Bisa Teman-teman Ya Bisa Allot Pauan Pabrik Oke Disini Bisa Menggenggaman Tangannya Pergelangan Tangannya Dia Bisa Maju Mundur Oke Di Bagian Pinggang Di Bagian Pinggang Ini Bisa Oke Ini Bisa Bergerak Teman-teman Ada Artipulasi Di Bagian Pinggang Dia Bisa Berputar Seperti Ini Kita Kembalikan Lagi Untuk Pangkal Paha Kita Coba Nangkat Oke Bisa Nangkat Seperti Ini Teman-teman Nangkat Dia Agak Tinggi Seperti Ini Oke Kedepan Kebelakang Dia Pasti Bisa Untuk Ininya Double Join Untuk Lutut Dia Double Join Teman-teman Untuk Lutut Dia Double Join Ini Kalau Mau Dipush Terbang Masih Oke Teman-teman Push Terbang Seperti Ini Kalau Teman-teman Kalau Dipush Terbang Seperti Ini Dengan Stand Ini Masih Keren Teman-teman Dia Bisa Terbang Seperti Ini Push Masih Oke Untuk Dipush Macem-macem Sebenarnya Item Ini Masih Oke Cuman Tidak Terlalu Merekomendasikan Karena Berpengaruh Ke bagian Artikulasi Nanti Kalau Hanya Untuk Pajangan Tetap Seperti Ini Jangan Dipush Macem-macem Biar Nggak Urus Artikulasi Ini Bagian Lutut Seperti Ini Sekarang Kita Ke Bagian Kaki Bawah Disini Juga Ada Artikulasi Bagian Kaki Disini Artikulasi Juga Ada Di Bagian Samping Juga Gini Bisa Bergerak Yang Sepatu Juga Bisa Bergerak Bagian Depan Cuman Sayangnya Yang Ini Saya Mendapatkan Yang Tidak Bisa Menyesuaikan Dengan Pijakan Ini Masih Bisa Begini Cuman Sayangnya Dia Nggak Bisa Oke Ya Jadi Dia Nggak Bisa Tatakannya Oke Jadi Seperti Tadi Teman Teman Untuk Artikulasinya Keren Banget Ini Rekomen Banget Apalagi Kalau Kita Melihat Dari Sculpture Dari Wajahnya Ini Keren Banget Ini Dwayne Johnson Banget Ini Kalau Didetail Lagi Ini Bakal Lagi Apalagi Saya Lebih Suka Lagi Di Bagian Kepalanya Detail Seperti Kepala Beneran Oke Yuk Kita Ukur Tinggi Dari Figur Black Adam Oke Yuk Kita Ukur Tinggi Dari Black Adam Ini Untuk Menfaatnya Rata-rata Figurnya Besar-besar Apalagi Proporsinya Besar Sekarang Kita Ukur Tinggi Dari Black Adam Berapa Tingginya 18 Selebih 18 cm Lebih Ini Bikin Ke 19 Mau Mendekati Ke 19 Ini Tinggi Banget 18 cm 18 Lebih 18 Setengah 18 Setengah Sentimeter Untuk Tinggi Dari Black Black Adam Ini Untuk Proporsinya Besaran Tubuh Disini Hampir 4 3 Setengah 3 Setengah Mendekati Ke 4 Untuk Proporsinya Ini Keren Banget Ya Rekomen Banget Ya Buat Penggemar The Rock Dwayne Johnson Di film Black Adam Ini Rekomen Banget Untuk Memiliki Figur Ini Cuman Gak Merekomendasikan Teman Teman Untuk Mekoleksi Seluruh Item Dari Black Adam Karena Jujur Saya Gak Terlalu Suka Dengan Sculpturnya Atau Bentukan Dari Wajah Mereka Yang Sama Sekali Tidak Mirip Dengan Aslinya Di Film Kalau Ini Detailnya Oke Banget Dari Wajahnya Ini Keren Banget Dwayne Johnson Banget Ini Untuk Ikat Pinggang Ini Bahannya Dari Karet Dia Melingkar Sampai Ke Belakang Terus Pergelangan Tangan Disini Detailnya Keren Banget Teman Teman Di Pergelangan Tangan Dia Keren Banget Oke Detailnya Oke Teman Teman Seperti Itu Ya Oke Teman Teman Seperti Tadi Yang Saya Tunjukkan Perihal Figur Dari McFarlane Toss Seri Black Adam Teman Teman Secara Keseluruhan Saya Nilai Figurnya Keren Banget Keren Keren Khususnya Ini Keren Khususnya Untuk Figur Black Adam Dari Seri McFarlane Ini Keren 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 Tidak Termasuk Yang Teman Temannya Tidak Melanjutkan Saya Beli Kasih Sudah Lihat Sendiri Di Tuku Yang Pernah Saya Datangin Teman Taman Dari Black Adam Ini Karakter Yang Dibuat Ini Kurang Begitu Bagus Jadi Saya Tidak Melanjutkan Teman Teman Membeli Item Itu Tapi Untuk Item Ini Yang Black Adam Ini Rekomen Seperti Yang Kita Lihat Tadi Bareng Bareng Detail Dari Wajah Ini Mantap Teman Harga Kisaran 400 Sampai 450 Ini Rekomen Untuk Memiliki Item Ini Oke Saya Rasa Begitu Saja Untuk Video Yang Saya Buat Semoga Videonya Ini Bisa Memberikan Informasi Yang Referensi Buat Teman Teman Yang Mencari Item Yang Sama Dan Juga Mungkin Sedikit Hiburan Jangan Lupa Sebelum Dimatikan Videonya Malu Jangan Ragu Ragu Nanti Akan Saya Infokan Bongkar Apa Apa Saja Figur Yang Saya Koleksi Ikuti Saya Untuk Membongkar Oke Teman Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh As You Wish Shazam